Intro Oke pak bisa dijelaskan pak ini kenapa ini inisiatifnya kok bisa dikasih kuburan ini pak Oh itu karena saking udah emosinya wah nengok warga-warga masyarakat yang tidak sadar akan sampah Jadi terakhirnya itu kita buat-buat gitu aja padahal itu di bawahnya semua sampah kita tanam Istilahnya biar ada efek jelas sedikit lah sama masyarakat Jadi setelah aku kerja satu hari ini, tadi kan aku nunggu disini juga banyak masyarakat Pak apa itu? Ya ngerilah buang sampah disitu, gitulah cerita masyarakat terakhirnya Padahal kan ada apa-apa loh, ini kalau kita korek jengkal aja udah sampah di bawah Jadi itu tadi kami kerjakan sama busur juga Aku mulia efektif enggak Pun kalau enggak efektif aku akan carikan orang untuk jaga ini Biarlah kita seminggu aja kukurwankan ya kan Kita dari atas sana dia, aku tutup, aku video Ini kan perda sekarang, perda sampah kan udah ada Jadi istilahnya kalau memang kedapatan warga masyarakat ditubung sampah kita kan bisa nuntut Ada sangsinya ya? Ada sangsinya, dan kemarin itu udah pernah juga kubuatkan di jalan membancurwati Pas aku pagi-pagi ngantara anak sekolah Kulainya aku tengok udah beserak sampah Baru aja berarti kupikir, jadi kumpul ya bil-bil sampah itu rupanya bon yang tempat Karoke Ahmad Dhani Aku kumpul itu semua, kupoto, baru kupanggil mandor, kubawa ke sana Kayak mana ini ceritanya? Aku bilang, dia enggak ngaku Terakhir aku tunjukkan lah bil-bil itu semua Bahwasannya itu bil dari tempat Karoke dia Terakhir memang ditanggung jawab sih Aku juga sadar sih sebagai kepala lingkungan memang ini tugas berat Tapi, ya mau tak mau harus aku alasanakan ya kan Makanya ini pun kebanyakan warga dari lingkungan di masananya kemarin Dulunya di depan kos-kosan pak pering ke 5 juta Ada juga tumpukan sampah Terakhir kan punya tanah dibuatkan gubuk Itu yang ada mobil Dibuatkan gubuk situ, terakhirnya orang segan dan nyebuang Jadi, satu lagi aku kesannya sama pemilik tanah itu tadi Karena udah aku mintakan mau kelola lah Kelola dalam arti kata bukan mau miliki Maksudnya entah adalah karang taruna kami di kelurahan Buatkan lastah tanam ubi apa sekalian Yang penting, bersih orang pasti segan buang sampah kan Ini terus semak di situ ya Berarti ini TPA pikir orang Maksudnya dibuangnya aja terus Pak, ini kan sempat viral pakai peling Ini kapan kita bersihkan pakai peling? Semalam itu viral Langsung kita bersihkan? Langsung kita aksi Itu kita buang pakai apa? Pak pakai mobil dari? Mobil sampah itu semalam Tidak, dua, tiga Tiga kemarin mobil sampah Samatan Ngangkat sampahnya semua Tiga mobil pak Pak, sampah ini udah lama gak orang buang-buang kemarin? Udah, makanya tadi aku bilang Kalau ban kayak gini ratusan udah kubakar Untuk memilangkan sampah itu Tapi tetap aja Bagi kita bakar bersih Besok udah Tadi aja pagi pagi semalam udah bersih Udah dapet di ketumpuk Tadi pagi Padahal aku udah cepat tadi kemarilah Karena aku anti-anti itu juga Jadi istilahnya pun ini kami kerjain Belum siap sebetulnya sih Cuman tadi orang Bestari karena ada kawannya Pesta Pak, kami izin besok lagi kami bantu kemarin Makanya kan belum maksimal ini Berarti bisa kita katakan Selama ini masyarakat belum sadar? Belum pak, belum Dan satu lagi Contoh di perumahan zahtera ini Kemarin saya masukkan Yang ngangkut sampah ke dalam Terakhirnya dengan uang 15 ribu pun Masyarakat itu rugi rasanya Bayar uang sampah Makanya dulu sepanjang jalan ini Semua banyak lah Kantongan-kantongan plastik Itulah yang dibuangnya sambil Pegi kerja, pegi kantor gitu dia Jadi ya Aku sih juga gak nyalahkan yang viralkan ini Ya mungkin itulah momen terbaik Buat aku juga sebagai kepala lingkungan Kalau gak aku juga udah jenuh Makanya aku bilang ratusan ban Udah aku bakar disini Jadi udah setahun lebih lah pak Ya udah lebih lah Mungkin itu pak Sampai perowak separoh Itulah tandanya kami bakar itu Pak mungkin terakhir pak Ada imbauan dari kita atau apa Agar masyarakat ke depannya Lebih sadarlah bahwa Buang sampah itu ada tempatnya Atau gimana Betul, memang sebetulnya Tetap itu kalau aku mengarah Tetap nanti salahnya di kami kepala lingkungan Karena kenapa Kami arahkan pun misalnya masyarakat itu Buang sampah Tetap mereka minta media sampah Gak masalah sih kita sediakan media sampah Seperti keranjang Tapi tentunya itu kan semua harus Memelukan dana Misalnya lah Kayak kemarin itu yang kusuruh Yang ngambil sampah ke dalam Cuma 15 ribunya diminta satu bulan Itu pun toh masyarakat juga keberatan Jadi itu tadi dia Karena mungkin daerahnya masih Banyak lawan kosong Dalam pemikiran Sekalian pulang ke tinggi kerja bisa Dan tampak-tampak aja Berapa kali kami bersih sama Bizar kami yang pulang bersih Dia naik kereta Turunkan aja disitu Setelahnya kesadaran masyarakat itu Akan sampah Khususnya di Di Sempakata masih kurang lah Aku bilang Bukan di lingkungan itu aja Di kelurahan kami pun masih kurang Kecuali yang di jalan protokol Itu kan udah Agak rapi dia Karena Itu pengambilan sampah Pagi, malam, siang Tetap dilakukan dari Pihak kesempatan juga dibantu Berarti Pak dari pihak kita Pemerintah ada Mengajukan ke masyarakat Bahwa ini ada keranjang Tetapi Ada uang iurannya Tetapi masyarakat Agak kurang Mau gitu ya Pak Kemarin yang di perumahan Kita bukan kasih keranjang pun Bu Kalau ada sampah Taruhkan di kantongan kresek Gantung aja di Di depan Di pagar apa segala Itu akan kami angkat Jadi sebulan itu berlalu Diangkat-diangkat Terakhir waktu ngutipnya Tukang sampahnya Ya gak ada sampah Aku lah yang Mengapakan bapak itu Ya kan orang semula Tidak Tidak Terima kasih telah menonton